Hai friends selamat datang lagi di channel ini bersama dengan saya Adrian Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini masih menjadi wonderful days untuk kalian Nah di video kali ini seperti yang kalian lihat di atas meja saya telah ada satu kotak putih dan ini adalah Samsung Galaxy A72 Nah ini produknya Samsung Galaxy A72 yang telah kita unboxing bersama Nah jika teman-teman baru saja datang ke channel ini dan belum menonton untuk video unboxingnya mungkin bisa klik link di atas ini agar teman-teman mengetahui apa saja isi dalam paket pembeliannya Nah sekarang kita akan bahas terlebih dahulu untuk spesifikasi singkat dari smartphone ini Samsung A72 memiliki layar 6,7 inch Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz Layar ini beresolusi Full HD Plus 1080p yang terlindungi oleh Gorilla Glass 5 Di bagian bawah layar ini juga terletak fingerprint sensor untuk unlock screen Untuk bodinya Samsung A72 ini memiliki metal frame dengan back covernya plastik Masuk sisi internalnya Samsung A72 dijual dengan 2 varian 8x128 atau 8x256 Sedang untuk prosesornya menggunakan Snapdragon 720G Berpindah ke kameranya Samsung A72 ini memiliki kamera selfie 32MP Dan untuk sisi belakangnya ada 4 kamera Kamera utama 64MP dengan OIS Kamera telephoto 8MP dengan OIS Kamera ultrawide 12MP Dan kamera makro 5MP Untuk perekaman videonya bisa sampai dengan 4K at 30fps Baik untuk kamera selfie dan kamera belakangnya Untuk audionya Samsung A72 juga sudah memberikan stereo speaker dengan dual audio di sisi atas dan bawah Untuk penggunaan harian Samsung A72 juga didengkapi dengan baterai 5000 mAh Yang support fast charging sampai dengan 25W Itu tadi adalah spesifikasi singkat untuk Samsung Galaxy A72 Nah sekarang kita akan masuk ke sesi apa saja yang saya sukai dengan smartphone ini selama saya menggunakannya Yang pertama guys adalah desainnya Saat pertama melihat smartphone ini saya langsung menyukai look dari A72 ini Yang terlihat sangat dewasa dan elegan Penempatan punch hole yang presisi di tengah dibalut dengan curved metal frame Untuk sisi ergonomisnya saat digenggam Serta untuk back covernya menggunakan slim plastic cover yang sangat tipis dan smooth Plastic cover ini juga satu tone warna dengan kamera bumpnya Yang didesain tidak terlalu menonjol keluar Secara overall ini adalah desain yang sangat menawan sekali guys Hal kedua yang saya sukai adalah dari segi layarnya Sudah tidak diragukan lagi Samsung adalah salah satu vendor smartphone yang paling unggul dalam teknologi layar smartphone Di Samsung A72 ini kita mendapatkan layar yang bagus Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz Layar ini juga sangat terang sampai dengan kecerahan 800 nits Sehingga layar tetap bisa kalian lihat jika digunakan di bawah sinar matahari Untuk kenyamanan mata kita Layar ini juga sudah mendapatkan sertifikasi SGS Eye Comfort Shield Untuk mengurangi efek dari pancaran sinar biru Untuk penggunaan harian Samsung A72 ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi rating IP67 Untuk dust dan water resistance Dengan demikian Maka Samsung Galaxy A72 memberikan perlindungan yang sangat baik Jika kita tidak sengaja menumpahkan air ke smartphone kita ini Ataupun dia terjatuh ke dalam air guys Buat teman-teman yang suka bermain game Samsung Galaxy A72 ini juga sudah dilengkapi dengan chipset gaming dari Snapdragon Yaitu Snapdragon 720G Nah berikut ini adalah beberapa tes gaming menggunakan smartphone ini Game pertama yang kita coba adalah Mobile Legends Kita akan masuk ke menu setting terlebih dahulu Kalau untuk settingan grafisnya masih ada di high ya guys ya Yang ultra belum unlock Sekarang kita akan tes untuk bermain klasik Nah ini kita sudah selesai main Mobile Legends Dan waktu yang dibutuhkan itu sekitar 10 menitan ya guys ya Nah untuk area yang hangat dari smartphone ini Itu ada pada modul kameranya Sekarang kita akan coba tes Ya saya menemukan 38,1 derajat ya guys ya Ini tidak terlalu panas ya Game kedua yang akan kita tes adalah game PUBG Mobile Kita klik menu setting terlebih dahulu Nah disini untuk pilihan gyroscope nya Kita akan coba untuk always on Lalu untuk grafiknya Ini pilihannya sudah HD dengan high frame rate Kita akan coba untuk setting smooth dan ultra Oke kita ambil setting ini Kemudian kita akan coba langsung untuk main Nah ini kita sudah aktifkan gyroscope nya Ya sudah lumayan presisi ya menurut saya ya Untuk gyroscope nya seperti itu Tidak ada ngelak ya Oke guys ini kita sudah selesai main PUBG Dan waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 26 menit ya Nah untuk area yang saya rasakan panas Masih di sekitar modul kameranya Kita akan coba untuk mengecekkan suhu Ya ditemui sekitar rangka 38,7 derajat celcius Jadi ini masih tidak terlalu panas Dan masih sangat nyaman dimainkan Dengan setting grafik smooth ultra Game berikutnya akan kita tes adalah game Genshin Impact Kita cek untuk responsif nya Ya tidak ada juda tidak ada lag ya Jadi cukup cepat dan mantap Untuk mainkan game Genshin Impact Ya ada enemy Ya mulus ya guys ya Dan tidak ada patah-patah Oke mantap Sebelum kita melanjutkan video ini Mungkin teman-teman bisa luangkan waktu sebentar Untuk klik subscribe Agar channel ini bisa tetap berkembang dan berkarya Dalam memberikan konten-konten yang lebih baik ke depannya untuk kalian Nah hal yang berikutnya yang saya sukai Adalah untuk audionya guys Sepertinya Samsung juga sudah mengetahui Kalau kita membutuhkan audio yang bagus Di sebuah smartphone mid-range Dan Samsung Galaxy A72 ini Sudah memberikan kita stereo speaker Yang terletak di sisi atas dan sisi bawah dari smartphone ini Jika kita suka menikmati konten untuk multimedia di smartphone ini Tentunya yang kita andalkan berikutnya adalah dari segi baterainya Samsung A72 dilengkapi dengan kebutuhan baterai harian 5000 mAh Yang sudah support untuk fase rejeng 25W Sebagai pengguna smartphone Tentunya kita membutuhkan sebuah smartphone yang siap untuk menemani keseharian kita Dan Samsung A72 adalah salah satu smartphone yang ready untuk itu Dan hal yang paling saya sukai dari Samsung Galaxy A72 ini Adalah setup kameranya yang cukup bagus guys Dengan buah-buah kameranya Kamera utama dan telephotonya sudah dilengkapi dengan OIS Nah berikut ini adalah hasil foto dan video dengan menggunakan smartphone ini Nah guys ini untuk perekaman pada kamera selfie-nya ya Untuk kamera depannya si Samsung Galaxy A72 Hasil perekaman videonya seperti ini Ton warna merah saya sepertinya terlihat lebih merah ya daripada seharusnya Dan warna hijaunya juga terlihat lebih hijau daripada seharusnya guys Nah mungkin ini adalah beberapa scene yang kalian akan sukai Jadi beberapa warna dominan itu akan di-up oleh Samsung Galaxy A72 Untuk bagian selfie kameranya Nah untuk perekaman videonya apakah sudah cukup stabil guys untuk Samsung Galaxy A72 ini Dan kualitas audionya gimana? Apakah kualitas audionya juga sudah cukup baik untuk Samsung Galaxy A72 ini? Oke sekarang kita akan coba ganti Untuk ke kamera utamanya ya guys ya Ya guys ini perekaman untuk kamera belakangnya Samsung Galaxy A72 ya guys ya Di bawah kondisinya handheld Dengan stabilisasi yang seperti ini terlihat apa adanya Gimana menurut kalian apakah hasilnya sudah cukup stabil? Dan untuk kualitas audionya Apakah kualitas audionya bisa didengarkan dengan cukup baik guys Untuk Samsung Galaxy A72 ini? Dan warnanya sudah cukup dominan vibrant ya Ya untuk perekaman hasil videonya Seperti ini dari Samsung Galaxy A72 Nah ini pada perekaman untuk Full HD 60fps guys Apakah hasil rekaman videonya cukup stabil Di kualitas Full HD 60fps ini? Nah dari posisi yang sama Kita akan coba ganti menjadi Ultra HD ya guys ya Nah ini perekaman dengan kualitas Ultra HD 30fps guys Sekarang apakah hasil videonya cukup stabil Atau mulai terlihat goyang ya guys ya Nah saya bawa secara handheld saja Kondisinya sambil berjalan santai ya guys ya Nah ini perekaman untuk kamera Ultra Wide nya Resolusinya Full HD 30fps guys Nah dengan resolusi 30fps Full HD ini Gimana menurut kalian? Apakah hasil perekamannya cukup stabil Dengan kamera Ultra Wide ini? Silahkan komentar di bawah ya guys ya Sampai jumpa di bawah ya guys Sampai jumpa di bawah ya guys Sampai jumpa di bawah ya guys Nah bagaimana menurut kalian untuk hasil perekaman pada kondisi low light nya? Ya kondisinya seperti ini ya guys ya Kalau menurut saya sih sudah cukup baik ya Untuk perekaman pada kamera selfie nya ini Nah ini perekaman dengan kamera utama yang belakang ya guys ya Samsung Galaxy Alpha 72 pada kondisi low light Gimana menurut kalian untuk situasinya? Apakah cukup bagus untuk perekaman videonya pada kondisi low light ini? Sampai jumpa di bawah ya guys ya guys Itu tadi adalah hasil foto dan video dengan menggunakan Samsung Galaxy A72 Gimana menurut kalian untuk suasananya pada siang hari dan pada kondisi low light? Silahkan komen di bawah ya Nah sekarang kesimpulannya Apakah ini adalah sebuah smartphone yang worth it untuk kalian miliki di tahun ini? Jawabannya ya Ini adalah salah satu best smartphone all rounded dari Samsung Dengan harga yang cukup terjangkau di 6 juta rupiah Kita diberikan build quality yang bagus dengan metal frame Dan layar terbaik di kelasnya Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz Internalnya juga pas untuk harian dengan 8x128 Juga kalian bisa menambahkan opsi memory card juga Ditenagai oleh chipset Snapdragon 720G yang ready untuk bermain game Plus dikasih audio stereo dual speaker Kameranya juga sudah stabil dengan OIS optical image stabilizer Untuk hasil foto dan video yang terbaik di smartphone Serta batal yang pas juga untuk kebutuhan harian di 5000 mAh Menjadikan Samsung Galaxy A72 ini adalah sebuah smartphone all rounded terbaik saat ini Dengan harga yang sangat terjangkau Sekian dulu video review untuk Samsung Galaxy A72 ini Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang mempertimbangkan untuk membeli smartphone ini Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa dibantu untuk klik subscribe Karena subscribe dari teman-teman adalah sumber motivasi untuk saya Dan di like video ini serta di share video ini Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya Bersama dengan saya Adrian Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya